Kalau misalkan kalian udah ngerti hukum fisikanya, fisiologinya pasti gampang. Kalau ngerti fisiologinya gampang, kalian belajar penyakit apa aja soal pemburu darah, ini pasti gampang. Karena aku udah ngalamin sendiri, blok gangguan hemodinamika itu jadinya gampang kalau misalkan kalian tahu hukum fisikanya. Nah, kita mulai. Hukum fisika pertama adalah hukum OM. Ada yang masih ingat hukum OM itu apa? Hambatan, hambatan. Iya, hambatan tuh. Voltase sama dengan? Ayo, arus kali? R, resisten. R, hambatan. V-nya kan voltase. I-nya itu adalah arus. R-nya adalah hambatan. Nah, apa sih implikasi hukum OM di pemburu darah? Implikasinya adalah, kalian udah bisa tebak deh kayaknya. Bentar. Ini, tekanan darah, BP, sama dengan CO dikali TPR. Ini aku pakai bahasa ini saja ya. BP itu adalah blood pressure atau tekanan darah. Kalau misalkan CO adalah cardiac output. Kalau TPR itu adalah total, peripheral, resistance. atau apa ya, resistensi peripheral intinya. Oke. Nah, anggap aja, kan kalau misalkan dihukum OM, arusnya itu kan arus listrik kan, arusnya elektron. Sedangkan kalau di sini, arusnya ini adalah arus darah gitu. Arus darah dalam bentuk cardiac output. Kalau di sini, hambatannya adalah, ya hambatan kan, hambatan-hambatan gitu. Dan kalau di sini, hambatannya adalah resistensinya. Di sini, voltasenya adalah tekanan darahnya. Kayak gitu. Ini adalah salah satu implikasi hukum OM yang mendasari tekanan darah. Nah, terus kita bakal bedah nih rumus ini. Oke. Kita bedah dulu. Jadi kan BP sama dengan CO kali TPR. R. Kita bedah yang pertama, yang CO. CO itu apa kali apa sih? HR kali. HR kali? Stroke volume. Stroke volume. Ini aku kasih catatan. HR adalah heart rate. Terus SV adalah stroke volume. Nah, heart rate ini dipengaruhi oleh apa kemarin? Otonom. Sistem saraf otonom. Oleh otonom. Sistem saraf otonom. Kalau misalkan stroke volume dipengaruhi oleh, oh iya, stroke volume rumusnya apa? VDV minus ESV. E. S. V. EDV dipengaruhi oleh apa? Venus return. Nah. Oke, udah nih. ESV kemarin dipengaruhi oleh apa? Kontraktilitas. Cantung. Kontraktilitas. Bentar aku tulis dulu. Dipengaruhi oleh. Kalian bingung nggak kalau aku panah-panahin kayak gini? Button. Button itu apa ya? Enggak kan ya? J. Kontraktilitas. Terus apa lagi? Only that. Oh iya, udah gitu-gitu ya. Venus return, kontraktilitas. Terus SV udah, heart rate udah, kita masuk ke TPR. TPR ini, kalau misalkan kita bedah rumusnya, ada yang tahu nggak rumus TPR itu apa? 8. Apa? N. Ayo, L. Baru denger lho, mbak. Kali V. Baru denger ya? Yaudah. R pangkat 4. Wah. Kita bedah, oke. Pakai warna lain ya. Kita bedah. N-nya tuh apa sih? N-nya. Ini aku bawahin dulu ya. Ini kayaknya ganggu deh, takutnya ketuker. N-nya tuh apa? Viskositas. Viskositas. Viskositas itu apa sih? Kayak kekentalan atau kayak GCE kayak sih? Iya, kekentalan darah. Oke. Terus, L-nya itu apa? Panjang. Panjang dari? Pembuluh? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke. Oke. R-nya? Radius. Jari-jari. Radius. Jari-jari. Jari-jari dari? Pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah. Oke. Yang ini bakal aku highlight dulu. Yang mana yang berarti yang mempengaruhi oleh tekanan darah. Yang pertama heart rate komponennya. Yang kedua stroke volume. Yang ketiga EDV. Yang keempat ESV. Yang kelima venus return. Yang keenam kontraktilitas. Yang ketujuh sistem saraf otonom. Terus yang ke delapan CO. Yang ke sembilan TPR. Sepuluh. Ini viskositas. Sebelas panjang pembuluh darah. Yang ke dua belas adalah radius atau jari-jari. Berarti kan banyak banget kan disini yang bisa mempengaruhi pembuluh darah itu sendiri. Ini komponennya aja banyak banget. Makanya aku bedah dari rumus aja. Gitu. Nah terus aku mau nanya. Berarti kalau rumusnya kayak gini CO ini berbanding lurus atau berbanding terbalik sama tekanan darah? Lurus. Lurus. Kalau TPR berbanding lurus atau berbanding terbalik sama tekanan darah? Lurus. Lurus. Oke. Sekarang aku masuk rumus pecahannya. Berarti R ini radius ini berbanding terbalik atau lurus sama resistensi? Terbalik. Terbalik. Artinya kalau aku bilang oh dia radiusnya besar nih berarti kira-kira resistensinya besar atau kecil? Kecil. Kecil. Oke. Kalau aku tanya radius ini berbanding terbalik atau lurus sama tekanan darah? Terbalik. Terbalik juga. terbalik. Berarti kalau misalkan radiusnya besar eh aku balik di reportannya ya. Kalau radiusnya kecil jari-jarinya kecil tekanan darahnya? Tinggi. Tinggi. Besar. Gitu. Oke. Sampai situ. Nah ini untuk konsep tekanan darah sendiri ya. Masih banyak bukan tekanan darah doang. Ada kecepatan juga dan lain-lain ya. Jadi ini aku ini dulu. Jelik banget. Oh iya ada gambarnya. Oh ini dia nih gambarnya. wars asli asli